Intro Jumpa lagi dengan informasi harian channel yang membahas seputar berita dan informasi terupdate Berita kali ini datang dari timnas Indonesia Usai menerima kekalahan dari timnas Australia Pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung melakukan evaluasi terhadap Garuda Muda setelah menelan kekalahan 2-3 dari timnas Australia U23 Dalam laga leg pertama kualifikasi Piala Asia U23 2022 Menurut Sintayong, para pemain harus lebih percaya diri Pada pertandingan yang berlangsung di Republikan Central Stadium Tajikistan Selasa 26 Oktober 2021 malam itu Timnas Indonesia U23 sejatinya cukup dibuat kerepotan oleh permainan cepat Australia Meski begitu, Witan Sulaiman dan kolega cukup mampu mengimbanginya Hanya saja Sintayong menyayangkan karena para pemain Indonesia sudah lebih dulu merasa insecure Sebelum pertandingan dimulai Sebabnya karena para pemain Australia memiliki postur yang lebih besar Padahal jika bicara soal kemampuan Sintayong yakin Garuda Muda mampu meladeni Australia Meski begitu, pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut dibuat senang Karena anak-anak asuhnya terus berjuang sampai menit akhir Bahkan meski tertinggal lebih dulu Kekalahan 2-3 tentunya membuat saya tidak begitu senang Namun saya ingin memuji para pemain karena tidak menyerah sampai akhir Walau kemasukan gol duluan Tetapi saya minta tolong kepada para pemain agar lebih percaya diri Ujar Sintayong saat konferensi pers Pertama, kalau kita lawan tim yang lebih baik secara fisik Para pemain takut duluan Padahal para pemain sudah punya kemampuan yang baik Akan tetapi karena sudah takut duluan sebelum pertandingan Jadinya tidak bisa menunjukkan performa yang baik jelasnya Tetapi untuk pertandingan berikutnya Kalau lebih percaya diri pada diri sendiri Pasti akan mendapat hasil yang lebih baik Sambung mantan juru taktik timnas Korea Selatan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.